Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Badan Pengembangan Wilayah Bidang Pengembangan Wilayah Bidang Pembinaan Wilayah PKS yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hewan Ahmad Ruhyad MSI, dipersilakan. Kita sambut beliau dengan takdir. Allahuakbar. Salah ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampurasun. Salam dari Jawa Barat. Rampas. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syedillah ilahi lallahu. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil quranil azim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahu lirrasul. Ida daankum lima yukhiyikum. Wa alamu anna allaha yahul bayna al mar'i wa qalbihi wa anna hu ilahi tuhsharun. Wa qala Allahu aidan. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bilhaqqa. Innahum fitziyatun aman birabbihim. Wa jidnahum huda. Warbatsna ala akulubihim. Ida qamu faqalu. Rabbuna rabbus samawati wal ar. Lanna dua min dunihi ilahaan lakad kulna idhan syatata. Yang kita cintai. Kita hormati bersama Presiden Partai Kalian Sejahtera, K.H.J. Ahmad Syaihu. Kita doakan, Beliau diberikan kesehatan, Kekuatan, Di dalam memimpin organisasi, Organisasi yang insya Allah memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap pembangunan masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas beliau sangat berat. Dan kita semua yang hadir di sini, Para jajaran pengurus, MPW, DPW, Dan DSW yang total berjumlah 82 orang harus ikut bertanggung jawab meringankan tugas Bapak Presiden PKS di dalam menjalankan amanat Majlisuro, amanat Munas Partai Kalian Sejahtera. Apakah saudara-saudara siap meringankan beban tugas Presiden PKS siap? Dan hari ini 13 Februari merupakan hari yang sangat layak untuk mendapatkan goresan pintar emas karena pelantikan pengurus DPW Ustadz Khairuddin bersama Sekretaris Ustadz Abdul Aziz Adwani dan jajaran pengurus dan juga Ketua MPW Ustadz Sakir. Badannya tetap serim, nah ini harus jadi contoh. Gesit, kancil, selalu tersenyum, dan selalu setiap acara saya dibikinkan air minum oleh beliau sendiri. Luar biasa. Dan juga tentunya Sekretaris MPW Ustadz Taufik Juhu Kiflik, dan tentunya K.H. Ustadz Abdul Aziz Adwani, Ketua DSW, dan Sekretaris QSW Sasuki seluruh jajarannya. Kenapa saya katakan sangat layak untuk mendapatkan goresan pintar emas? Karena yang melantik langsung adalah Presiden PKS. Di tengah-tengah agenda beliau yang sangat padat, baik sebagai pejabat negara maupun pejabat penting, Kiada di PKS beliau memberikan prioritas hadir ke sini. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan Pak Presiden, bahwa yang akan dilantik hadir 22 orang secara offline, dan total 82 orang yang sebagian mengikuti secara online. Dan juga diikuti oleh para Ketua DPD, DPPTD, Ketua DPC, dan Ketua DPERA, dan Ketua Kelas UPA. Setelah sekalian, 82 pengurus yang akan dilantik ini harus bertanggung jawab mengelang sejarah yang biasanya setiap 20 tahun sekali, puncak kemenangan PKS di 2004, Insya Allah akan kita raih dalam siklus 20 tahunan di tahun 2024. Ini penting kami sampaikan, karena Majelis Surauk maupun Amanat Munas menetapkan dan juga tentunya keputusan di Muswil PKS DKI Jakarta untuk kembali meningkatkan elektabilitas dua kali lipat elektoral di tingkat legislatif dan juga tentunya pemenangan kontestasi PILGUP DKI Jakarta. Alhamdulillah PILGUP kemarin telah dimenangkan. Dan mindset para pengurus adalah dengan kemenangan yang telah diraih seluruh pengurus harus punya standing membangun simbiosis mutualisme dengan para pemangku kepentingan pembangunan di DKI Jakarta. Sarfai Rodin dan DPTW punya standing secara equal berkomunikasi langsung dengan Saudara Gubernur. Jangan sampai ada anggota Dewan tidak bisa punya akses langsung komunikasi dengan policymaker Gubernur. Izin keajudan dan seterusnya tidak langsung direct. menyapa. Mental ini penting. Demikian pula para pengurus DPTD dengan para wali kota pun demikian. Harus ditanamkan. Komunikasi yang sangat egaliter. Dan juga dengan para pengurus di tingkat DPC dan DPERA para camat dan para lurah. Alhamdulillah kami dari BPI Banjabar Kinerja The Dream Team Ustadz Karhiatin dan juga beliau Exovisio sebagai Koordinator Wilayah untuk DKI Jakarta yang nanti akan membacakan SK di Jawa Barat kemarin yang membacakan surat keputusan pengurus adalah Bang Sa'adudin. Beliau menyapa saya saya biasa tanda tangan pelantikan sebagai Bupati waktu itu. Kepengurusan 300 orang. Dia baca. Tapi demikianlah memang kehidupan memiliki ketahatan yang luar biasa. Nizak Leheron pada Pak Karyatin dan juga Pak Ades Herman selaku playmaker yang mengatur irama di BPI Banjabar dalam rangka menjalankan tugas amanat dari Bapak Presiden PKS mengatur irama tugas sehingga seluruh kebijakan DPP bidang badan itu mampu tersosialisasikan ke wilayah tiga provinsi Banjabar. Terdoakan Kang Ades Sehatu Al-Fiat ya saya dengar suka rajin olahraga mudah-mudahan mengikuti Mang Sakir ya Amin Alhamdulillah Bu Israyani juga Ketua Departemen PPKK hadir Ezekiel Leheron beliau sangat equal sangat berani berpendapat ya baik rapat tetap muka maupun online ini harus ditiru ya mengkritik memberikan masukan untuk kebaikan kolektif koligial organisasi PKS demikian pula Pak Fikri Hudi Ezekiel Leheron Ketua Departemen Pemenangan Pemilu dan Pilkada dan juga disini hadir pengurus milenial Ah Faris Bin Habib Igo Ilham nah ini perlu kami sampaikan supaya barokah jadi pengurus BPI Banjabar juga ada Juryah Habib Rasulullah S.A.W. Saudara sekalian tantangan ke depan jauh sangat lebih berat ya apalagi disini Wakil Ketua DPD DKI Jakarta hadir Usad Abdullah yang setiap day to day dihadapan pada dinamika politik DKI Jakarta DKI Jakarta adalah miniatur Indonesia sehingga dengan sumber daya energi dan juga potensi yang sangat terbatas harus mampu diatur irama tugasnya sehingga efektif sehingga tujuan utama ya untuk pemenangan itu bisa tercapai saya juga kasih pantun ya dicocok-cocokin aja ya kan dengan tujuan yang satu ini pemenangan Pilgum bila sudah pakai kain bila sudah pakai sepatu jangan pula pakai kain ya bila sudah punya tujuan yang satu jangan pula melirik-lirik yang lain jadi harus fokus saya ketemunya aja nih pantun jadi para pengurus harus mampu mengelola dirinya sendiri karena beban ini sangat berat apalagi di pandemi 19 yang luar biasa banyak orang yang tidak berani keluar rumah dia diam di rumah dan itu sangat baik tetapi kalau misalkan bahasa Sundanya gak jeda gue tadi juru imah ya kan biasanya dia cepat sakit tapi kita dengan bergerak fantasi rufil ar maka menurut Pak Taufik Julkifli waktu saya SMA diajar oleh beliau dari jam 8 pagi sampai jam 3 subuh bimbal nurfikri angkatan pertama ya orang yang biasa bergerak itu memiliki koefisien GGS mendekati 0 bukan 0 kalau 0 itu nanti terpleset ya licin terpelanting tapi mendekati 0 sehingga seberat apapun beban yang ditugaskan dia akan memiliki istijabah kemistri untuk memikul dan menyelesaikan beban tersebut tapi orang yang tidak pernah bergerak ya apalagi gak pernah olahraga ngaji sudah puluhan tahun suruh olahraga aja harus nunggu taklimat ini luar biasa ini oleh kemanusiaannya sudah hilang ya karena seberat apapun beban ini kalau kitanya sehat secara lahir batin kita akan bahagia hormon endorpin juga yang diproduksi di sum-sum tulang belakang akan terus dioptimalkan hipotalamus di otak diperintahkan untuk optimal tapi kalau kitanya tidak mampu mengelola manajemen diri yang baik ya sakit-sakitan dan kita doakan yang sakit cepat sembuh itu mah sudah asasi ya tapi kita harus punya kemandirian mengelola diri sendiri sehingga mampu memikul beban yang sangat berat ini terasa bahagia happy terasa ringan seberat apapun jangan sampai beban yang ringan terasa berat karena kita tidak mampu mengelola dirinya sendiri dan kita harus meningkatkan edit value nilai tambah karena tantangan ke depan sangat berat walikuli zamanun rijaluha watobi atuha setiap zaman ada generasi dan ada situasinya dan kepemimpinan usad sakir usad khairuddin usad abdulillah semakin berat ke depan semakin berat dan banyak sekali peristiwa-peristiwa tak terduga yang akan menyapa dan hadir dalam kehidupan kita dan kita harus bahagia dengan realitas yang akan hadir menyapa kita apapun kita harus bahagia harus memiliki ketenangan tingkat tinggi karena organisasi ini adalah organisasi modern yang harus meningkatkan kemampuan baik dalam konteks internal organisasi PKS PKS juga harus bergaul dengan organisasi yang lain yang memiliki keunggulan-keunggulan learning organization ini penting dan learning inter-organization sehingga PKS menjadi pemimpin yang bisa mengorganize keragaman yang ada baik di DPRD menjadi semacam playmaker di Dewan maupun di komunitas-komunitas lainnya demikian sambutan singkat yang dapat kami sampaikan mohon arahan dan juga bimbingan Pak Presiden PKS Ustadz Ahmad Sehu dan juga mohon berkenan untuk langsung melantik mudah-mudahan dengan dilantik oleh Presiden PKS ada energi-energi yang sangat menginspirasi untuk bergerak Pak Presiden proses pembangunan yang ada DKI Jakarta saudara-saudara harus menjadi bagian penyelesaian dari berbagai persoalan di DKI Jakarta jangan sampai mempersoalkan hal-hal yang bukan persoalan yang penting dan sampai terjebak kita menebar opini-opini yang menimbulkan kebencian terpecahkan ya tetapi seberikanlah sugesti opini-opini yang menginspirasi rakyat untuk memiliki harapan dalam memandang kehidupan demikian terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati